Intro Kita kembali lagi di Point of View Dan saya tadi sampai di pertanyaan ke Mbak Dita Sudarjo Melalui yayasan Dignity Ya Mbak Dita Korban yang datang karena masalah kekerasan seksual Bahkan sampai ada orang tua atau ibunya sendiri Yang menjual anak Rata-rata sebagian besar bisa dikatakan mereka karena ada masalah ekonomi Ya pertama ekonomi Kedua aku lihat history repeat itself Makanya aku buat program yang trauma healing kan Supaya gak nurun-menurun History repeat ini karena dari ibunya mengalami hal yang sama Ya selalu begitu Karena kan aku tanya ibunya kenapa sih kamu giniin anak kamu Oh karena mama saya juga giniin saya Jadi pelaku itu 90% mengikuti masa lalu Makanya saya buat program Dignity Trauma Healing Karena semua orang disini trauma Jadi semangat ini pendidikan Itu harus sembuh RUU ini sendiri Bu Mas Rua Bisa untuk mengurangi lah kekerasan seksual yang terjadi Tapi bagi korban yang sudah terkena kekerasan seksual apakah Ada upaya pemulihan Pemulihan itu dari organisasi dari keluarga dari negara itu jelas Perlu waktu sabar setengah mati Tapi RUU ini makanya tadi spesial ya Bu yang seperti dia katakan Karena dia mulai dari pencegahan Ya sampai ke pemulihan itu ada Jadi memaknai pemulihan itu Mas Tidak hanya kontak mulih secara ekonomi secara sosial Tetapi bagaimana dia memiliki dirinya sendiri Nah itu yang kembali saya sebagai manusia Makanya saya namain program saya Dignity Karena itu kan harga diri supaya dia harus tahu Karena kalau nganggep orang ingetin terus Orang itu kadang-kadang lupa ngingetin kita Terus kadang-kadang kalau nganggep juga sorry Kalau dari government dananya gak keluar-keluar lama banget Mbak Lizzie dengan Dignity ini Dengan perlunya peran dari keluarga Untuk mengembalikan Dignity Tapi keluarganya sendiri ternyata Ada yang memaksa anaknya untuk Saya gak bisa judgemental Karena kita ngomongin upbringing sosial sih ya Mindset dari Kita itu anak ke anak Dan tadi yang dikatakan tadi berulang itu Itu tuh kita apa namanya Itu suatu evolusi yang namanya Sudah mendara daging Ini adalah perjuangan saya Perjuangan kita semua Bahkan kita ini walaupun bukan korban Ya secara seksual Kita ini terbelenggu juga Bu Kenapa? Dengan mindset-mindset yang taunya ya Kita-kita ini di dalam hati ini ada konflik diri Am I doing it right? Am I being a bad woman? Itu semua kan konflik diri Yang munculnya itu kayak ribuan tahun Sekarang ini sudah mulai perlahan Tapi kalau kita bicara konflik di dalam Subconscious Itu gak mudah It takes perubahan yang besar Gak bisa cuma besok ngerasa bahwa Ada empowerment wanita Dan ini disini makanya Butuh suatu movement Movement konsistensi Saya tuh minta ini Mommy figure sama dad figure Ininya volunteer yang mau jadi mommy daddy Karena itu hal kecil Tapi itu sangat penting Karena kalau cuma mommy figure Gak komplit Ntar ini cewek jadi addicted ke cowok Karena they need a daddy figure Ntar yang cowok bisa jadi gay Because they need a daddy figure They want to have that Oke Sekarang pertanyaan selanjutnya Di masyarakat tentang RUU Penghapusan kekerasan seksual ini Saya ke Mbak Dea Ini perlu diluruskan Mbak Bahwa sudah ada KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan Kemudian ada undang-undang KDRT juga Ada undang-undang perkawinan Perlindungan anak juga Ada satu azas dalam hukum Lex posteriori Derogat legi periori Undang-undang terbaru Menyampingkan undang-undang lama Kalau RUU ini muncul Yang lama ini tersingkirkan Kalau lebih bagus kenapa tidak Seperti tadi yang disampaikan Di dalam KUHP hanya 4 hal yang diatur disitu Tapi sekarang menjadi 9 Bertambah lagi nih tadi Misalnya orang tua yang menjual anaknya Jadi bukan si pelaku prostitusi sendiri Tapi si orang tua yang membiarkan anaknya Melakukan kegiatan prostitusi tersebut Bisa kena undang-undang ini juga Bahkan mengatur mengenai pemakaian Kontrasepsi yang terpaksa Jadi kalau dikatakan yang baru Tentu dong kita kan maunya Semakin ke depan kita semakin baik Azas hukum ini sudah azas hukum Ratusan ribuan tahun yang lalu Yang memang melihat perkembangan Baik sosial masyarakat Hukum bermasyarakat Kita menghendaki lebih baik Sehingga undang-undang Pasti akan terus berevolusi menjadi lebih baik It's like power gitu Sampaikan Badea gitu Kalau emang bagus Why not singkirkan semuanya itu Oke tapi siap gak Badea Indonesia Untuk sesuatu yang baru Seperti katan Baliza tadi Kita bareng-bareng loh ini gitu Sebenarnya kalau siap tidak siap Belajar undang-undang PKDRT Itu dulu kan juga pro kontranya luar biasa Tapi Indonesia diapresiasi oleh berbagai negara Karena marital risk Kalau ngomongin dalam perkawinan Itu dulu perhentangan luar biasa Tapi sekarang itu sudah ada undang-undang Dari skala sosial Kita jangan ngomong individu sekarang yang hadir disini Kesiapan masyarakat rakyat kita gitu Di seluruh Indonesia Gimana dengan perubahan Gini 2017 kita ingat Baru dua tahun lalu Gerakan MeToo Itu baru dimulai di Amerika Yang akhirnya baru membuka semacam kotak Pandora Ke seluruh dunia Itu bicara Amerika Tidak heran kalau kemudian di Indonesia juga Kejadian seperti ini Karena datanya 70% pelaku kekerasan adalah Keluarga Karang yang dikenal Makanya ini akhirnya selalu diperkecil menjadi isu domestik Padahal ketika sebagian besar keluarga mengalami itu Ini bencana nasional Ini yang tidak disadari Jadi seakan-akan ketika kita membicarakan ini Kalau istilah anak sekarang Oh ini persoalan receh Padahal tidak Tapi dengan adaptasi ini Yang mau saya tanyakan adalah Kesiapan masyarakat kita Jadi gini Kita ini bicara ngomong Semuanya Ingat gak pada saat Indonesia Merdeka Masih ada berapa tahun itu Di satu daerah Gak aware Maksud saya kesiapan Untuk adaptasi perubahan ini Butuh berapa lama dari kacamata Seorang sosiolog Supaya kita sudah bisa Artinya di sosialisasi ini kan Kita negara besar Dari ujung ke ujung sampai semua masyarakat Sangat lama Artinya begini Kita harus ingat Indonesia bukan hanya Jakarta Yes Kita begitu luas Dan Amerika yang daratan saja Untuk menyebarkan informasi Begitu susahnya Apalagi kita negara kepulauan Dan masih ada tradisi yang menahan Persis yang boleh sampaikan Harus dimulai Tradisi tidak ada yang salah Artinya bukan kemudian Tidak ada yang baik Dari tradisi yang kita miliki Tapi bagaimana kemudian Ini tidak mengotori Cara pandang kita Untuk terus membiarkan Kekerasan ini terjadi Saya juga tidak offense Dengan tradisi Banyak hal yang bagus Yang terus harus kita Lestarikan dari tradisi kita Yang serba harmoni Menghargai Walaupun kemudian Jangan digunakan oleh laki-laki Untuk kemudian Menjadikan situs Sebagai alat Untuk merepresi perempuan Ini persoalannya Laki-lakinya Bukan budayanya yang salah Laki-lakinya ditunjuknya ke sana Masih laki-laki loh Ini ada pertanyaan Sakinah, Mawadah, dan Rohmah Sudah ada itu Sakinah, Mawadah, dan Rohmah Itu tidak hanya dalam konteks keluarga Sampai ke sosial dan negara Interpretasi laki-laki Mbak Dita sebenarnya ada pertanyaan Saya dengar anak ini curhat Biasanya itu kadang-kadang mereka Korban ya Mbak ya Iya korban-korban Tiap weekend saya pasti Mereka itu suka melihat Parents-nya make love Ada gak sih di undang-undang Gak boleh make love Depan anak itu kan Aduh Dijawabin nanti Dijawabin nanti Setelah jebaya Kalau anak yang ngadu Petawan bisa foto Masuk ke biara itu Iya itu Saya bisa make love Itu kerama